Oke, jadi kita sedikit rekat juga nih selain setelah Sibring, itu ada dua tes, private tes, dua tes tertutup yang dilakukan oleh tim WRT. Pertama, tes di Spa-Francorchamps itu sendiri, dan kedua tes di sirkuit Monza. Nah, yang menarik tes di Spa-Francorchamps ini, itu benar-benar tes sirkuitnya masih grass, masih baru. Jadi masih, istilahnya sudah pengaspalam, kan sirkuit Spa ini, nanti kita bahas ya, sirkuit Spa ini kan di renov ya istilahnya gitu. Itu langsung dipakai tes oleh beberapa tim, tapi termasuk diantaranya tim WRT. Dan menariknya juga, ketika tes itu, mobil tim WRT itu nyampe-nya itu benar-benar mepet. Diterbangkan dari Sibring nih, diterbangkan dari Sibring ke Spa itu benar-benar mepet waktunya. Sehingga kalau nggak salah, saya dapet info, tesnya misalnya, waktu itu saya lupa tesnya kalau nggak salah mulai kemis ya. Itu malam kemis, kemis dini hari. Berarti belum sempat diapapain dong ya? Baru sampai di situ. Baru datang, jadi betapa mepetnya. Iya, memang kan yang penting kan bisa kepakai. Yang penting bisa kepakai itu. Memang nggak bisa diapapain, tapi yang penting bisa dipakai. Dan waktu itu langsung dipakai oleh Sean, Rene juga. Jadi, tes tertutup di Spa Frankfurt Shams itu lebih kepada untuk aklimatisasi dari renovasi sirkuit Spa Frankfurt Shams. Lalu, tes tertutup kedua digelar di Monza. Nah, ini yang menarik, ini yang menarik. Jadi, kalau tes tertutup di Spa itu lebih kepada aklimatisasi dengan kondisi sirkuit yang baru, dengan asfal, dengan run off area. Tapi kalau yang ini di Monza ini lebih kepada mencari baseline setup ya. Setup mobil, karena kan mulai musim ini lebih diperketat lagi, kelas LMP2 itu setupnya harus standar di semua race ya. Mau di Cybring, mau di Spa Frankfurt Shams, mau di Le Mans, mau di Monza, mau di Fuji, mau di Bahrain. Itu setup mobilnya harus sama itu pakai Stellan atau setup Le Mans ya. Dan itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Nah, itu tes di Monza itu dimanfaatkan. untuk memaksimalkan semua kondisi yang ada untuk semua sirkuit. Nah, itu menariknya yang tes itu hanya seorang Sean Gleil. Karena René Ras sedang ada balapan DTM di Portimao, Portugal. Dan Robin France ada balapan Formula E di Monaco. Jadi, Sean itu benar-benar single fighter lah di Monza. Tapi hasilnya memuaskan. Karena dia pertama memperbaiki lap time dia di Monza, tahun lalu, waktu di Sama Jota. Dan itu sangat, improvement-nya sangat signifikan. Kan apalagi kita melihat mobil tahun ini downforce-nya lebih rendah ya dibanding downforce tahun lalu. Dan kedua, nyaris nggak ada problem yang dialami oleh tim WRT. Itulah kenapa. Selepas tes di Monza itu, baik WRT maupun Sean itu sama-sama puas. Karena mereka memuktikan kompetitif. Dan kedua, mereka membuat baseline setup untuk... Oh, yang tadi dibilang ya, settingannya harus... Bukan cuma SPA. SPA, Monza kan... Ini baseline setup. Ya, baseline setup ini akan dipakai untuk semua seri hingga seri terakhir nanti di Bahrain. Dan itu yang membuat tim WRT sangat senang dengan hasil atau dengan usaha yang dilakukan oleh Sean selama dua hari tes tertutup di Monza, Italia, Pekanalu. Medcom.id A part of Media Group Network.